Calon anggota DPRD asal Partai Nasdem Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku wahid hukul gelar kampanye terbuka dengan menghadirkan Wakil Ketua dan Sekretaris Bapilu Nasdem Provinsi Maluku yang menyampaikan orasi politiknya Kampanye terbuka yang berlangsung di lapangan sepak bola Dusun Tanah Goyang, Desa Lug, Kecamatan Huamual Seram Bagian Barat tersebut berlangsung pada Sabtu 3 Februari 2024 Kegiatan dihadiri masyarakat, relawan serta tim dari berbagai desa di Kecamatan Huamual Wahid hukul yang merupakan calon DPRD SBB Dapil 4 Kecamatan Huamual dalam orasinya mengatakan bahwa ia menjadi sebagai calon anggota dewan dengan tujuan untuk melakukan perubahan dan akan memberikan yang terbaik untuk negeri ini Di tempat yang sama, Ketua Bapilu Nasdem Maluku Timotius Akerina dalam orasinya mengajak masyarakat bersama-sama melakukan perubahan Caranya yaitu dengan memilih orang-orang terbaik yang menjalankan diri di Partai Nasdem Salah satunya adalah Wahid hukul Yang goyang tanah goyang, kakak Wahid hukul Patul gak? Patul gak? Patul gak? Iya Dadahku ini adalah Wahid hukul Dadahku ini adalah Wahid hukul Begini Hari ini Betar dan kakak Ida dari pengurus wilayah Pertengas dan Provinsi Maluku Kakak Putri calon anggota DPRD Provinsi Maluku Calon DPR RI dari Maluku Datang cuma mau bilang buat pasudara yang ada di Kejamatan Huamual Dapil 4 Sekali lagi Tekor dari rumah Kaisana, dari Kairatu sana Datang jauh-jauh Untuk mendukung kakak Wahid Menjadi anggota DPRD Yang bagaimana? Walu orang tanah goyang bagaimana? Dari Seram Bagian Barat Maluku Fitraluhu, Nasional TV melaporkan Untuk Provinsi Maluku Kakak Ida dari Terima kasih.